Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Supra di ANC di channel YouTube ANC77 kali ini kita akan membahas tentang Photoshop lagi nih sob kita buka Photoshopnya terlebih dahulu Oke disini kita akan menggunakan Photoshop CS6 Oke disini kita akan belajar tentang Clipping Mesh apa itu Clipping Mesh Clipping Mesh adalah sebuah mode dimana kita bisa membuat bentuk foto atau gambar mengikuti bentuk pada bidang yang kita tentukan dengan mengkombinasikan beberapa objek dengan objek lainnya kita bisa saja dengan mudah membuat desain-desain menarik sesuai dengan kreatifitas dan kreasi kita nah misalnya kita disini pergi ke rectangle tool kita bikin rectangle tool disini Oke klik shift tahan shift terus kita disini menggunakan rounded rectangle tool rounded kalau nggak pakai shift nanti nggak beraturan seserah sesuai dengan selera kalau kalau pakai kemudian kemudian di sini juga ada lain dan custom set kita kita kasih contoh custom set salah satu aja oke misalnya disini ada kelinci Hai masih custom set kelinci nah oke teman-teman kita punya lima objek nah kelima objek ini akan dibuat kelima objek ini kita akan memasukkan beberapa foto disini misalnya disini ada foto anak saya di sini ada beberapa foto anak saya di sini kita buka dulu gemuknya kita masukkan ke sini misalnya kita taruh ke kotak dulu kita perkecil karena resolusinya karena ini ukurannya 700px ya kita kita kecilkan terlebih dahulu nah kita taruh di kotak oke kita klik dulu apply taruh di atas kotak nah ketika kita taruh di atas kotak terus kemudian kita kita klik kanan di sini ada namanya create clipping mesh Oke jadi masuk jadi foto anak saya itu masuk ke bagian bidang yang kita inginkan di sini seperti ini kita ambil lagi masukkan ke sini kan ini kegedean kita kecilkan terlebih dahulu fotonya seperti ini kita taruh di atas rounded rectangle tool kita taruh di atas rounded rectangle tool kemudian kita klik kanan lagi dan create clipping mesh Oke jadi si gambarnya itu enggak akan keluar dari rounded rectangle tool Oke nah kemudian di sini ada di kita di lingkaran kita coba masukkan lagi di lingkaran lakukan hal yang sama masukkan ke sini kita masukkan lagi ke sini sekarang sini kemudian hal yang sama yaitu klik kanan create clipping mesh nah anak saya masuk ke di dalam lingkaran ini begitupun yang ini persegi lima ini kita masukkan lagi untuk kecilkan Oke masukkan disini nah seperti biasa seperti yang tadi klik kanan dan create clipping mesh kemudian dia akan ke kunci di segi lima ini kemudian kita akan masukkan ke kunci ini kemudian seperti tadi kita kecilkan dulu fotonya dengan ctrl T oke kita kecilkan kek23Qkan mantle di atas kelinci gambar kelinci tadi ke вообще seperti ini Apply transformation Terus create clipping mesh Sudah masuk Ini akan kekunci di Objek kelinci ini Ini juga bisa memasukkan Beberapa foto disini Misalnya kita masukkan Di rounded rectangle tool Fotonya kita Coba geser kesini Kita pakai dua foto Kita open lagi Foto yang satunya lagi yang ini Kemudian kita buka Dan kita masukkan ke Sini Ini kan Di atas rounded rectangle tool Kita klik kanan lagi Clipping mesh Kita kecilin dulu Karena ini terlalu besar Kita kecilkan Kita atur-atur aja Kita perbesar Kita geser kesini Misalnya jadi disini Oke Ini bisa dua Dua atau tiga foto Empat foto juga bisa Caranya seperti tadi Masuk ke clipping mesh Di penggabungan Objek yang disini Objek yang disini Yang bawah Yang warna hijau Itu adalah objek yang akan Membentuk Gambar atau foto kita Oke mungkin itu saja Tutorial dari ANC77 Jangan lupa Kalau misalnya kalian Merasa ini Bermanfaat Silahkan bagikan Buat teman-teman kalian Yang belum mengetahui Tentang trik Seperti ini Dan Bagi kalian yang suka Video ini Tolong Klik like Dan komen Kalau misalnya ada Pertanyaan Dan jangan lupa Subscribe juga Biar saya Lebih Rajin lagi Untuk mengupload video Oke Terima kasih telah menonton Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton